Baju-baju akan digantung di sini guys Mengikut nomor Rasul Aksa Aksa Akan ya Tishet nomor Tishet nomor Tishet nomor Oh Nine 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 I'm saying Ronaldo Nazario Hahaha Wih Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera guys Welcome back to my youtube channel guys Apa kabar kepada kalian yang tengah menonton Semoga kalian yang tengah menonton ini berada dalam keadaan sehat-sehat aja ya guys Kita akan teruskan lagi dengan rekomendasi saranan Dan juga request dari rakan-rakan subscribe Angkel Di mana kalau kita dapat lihat dan saksikan di dalam channel Abang Rusdi Rusli Beliau orang Malaysia pertama kali masuk ke Jakarta International Stadion Ini adalah judulnya guys Jis Standar FIFA Orang Malaysia pertama masuk Jakarta International Stadion Jisan dari channel Abang Rusdi Rusli Jangan lupa guys seperti biasa like, komen, share Dan juga subscribe di dalam channel ini Ketika Angkel berada di Indonesia Angkel juga ya Sempat pergi ke Jis Tetapi sayangnya Angkel tidak bisa Dan juga teman-teman Angkel tidak bisa masuk ke sekitar Ataupun yang berada di Jis Pada ketika itu Tanpa berbahasa basi Yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini Yuk guys Oke guys Dengan hitungan Satu Dua Dan Tiga Guys Wow 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 Ini pemandangan paling mahal guys Jis Wow Mantap Yang pernah saya dapat guys Wah Luar biasa Luar biasa guys Kita akan masuk di dalam guys Sebentar lagi kita akan masuk di dalam Masuk ke dalam ya guys Mantap 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 Halo guys Akhirnya saya sudah berada di depan Jis guys Kalau sebelum ini saya cuma mampu merekamkan momen-momen di luar pagar guys Yaitu ketika waktu saya datang ke sini guys Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk masuk melihat dengan lebih dekat Maka saya masuk ke dalam Jis Jakarta International Studio guys Luar biasa Ini mimpi apa guys Luar biasa di depan saya ini adalah Jis Lihat guys My God Ya Allah ya Tuhanku Dan saya tidak sendirian guys Dan saya bersama dengan teman-teman youtuber yang lain Ini youtuber dari Malaysia Ayo kita kenal dulu nih Oh Selamat datang kembali di channel Rosi Rosli Selamat datang kembali di Jakarta Tips Terima kasih banyak Jakarta Tips Waalaikumsalam Malaysia Macek Ini siapa nama channel Aksanesian Wah saya lagi gosong ya Oh Aksanesian Katikan konten-konten kami guys Luar biasa Youtuber Malaysia pertama nih kayak yang ke Jis Masa ini youtuber pertama Malaysia yang masuk ke dalam ya Mimpi apa ini guys Jadi Ayo Ayo janganlah lama-lama guys Masya Allah guys Saya speechless dan saya merinding guys Kalau sebelum ini saya menonton melalui video Dan sebelum itu saya pernah datang ke sini pada waktu malam Tapi saya tidak boleh masuk dengan lebih dekat Hanya mampu melihat melalui pintu pagar guys Dan hari ini Ya Allah ya Tuhanku Saya Saya langsung datang guys Saya melihat sendiri depan mata saya sendiri guys Benar-benar merinding Dan saya akan masuk ke dalam guys Jadi ayo Jangan tunggu lama-lama Nanti Diambil orang guys Jis luar biasa Indonesia harus bangga punya Jis Mantap-mantap Benar Jadi guys Sebelum kita masuk ke dalam Saya mau ambil sedikit kemandangan di luar guys Benar-benar Keren guys Terlalu megah Amazing Terlalu megah Mantap Benar-benar mantap guys Jis Jakarta International Stadium Jadi hari ini saya bersama dengan tiga teman saya Indonesia Satu Aksa Nation Dan satu Jakarta Tips Kami bertiga datang ke sini Huu Luar biasa Bisa Serosti Ya Jakarta Serosti Oh thank you so much Bagaimana kamu berasa bro Thank you so much Thank you so much We have so many energy Because we have so many destination Ya benar Semangat Oh yes Semangat 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 Kita akan naik Kita akan naik ke atas Semangat Ya Jakarta Tips guys Mantap Wih Indonesia Luar biasa guys Jadi kita sudah Menghampiri Pintu depan guys Pintu masuknya Wow Wow luas banget Wow luas banget Luas banget Wih Wih guys Wih Luas banget guys Luas banget Dua bulan yang lalu Saya memang mencintakan untuk datang ke sini guys Akhirnya saya datang Tapi saya cuma mampu berada di luar guys Tapi hari ini kunjungan saya yang keempat ke Jakarta Akhirnya saya bisa masuk Di Jakarta International Stadium Ini kita akan naik di puncak Oh naik puncak ya Kita mau naik ke puncak dulu Oh naik puncak dulu Oke Jadi kita mau fokuskan yang atas Jadi total panjang SKV Udek itu Sekitar 890 meter Hampir 1 kilo Ini bisa muter Oh 1 kilo 1 kilo 360 derajat Jadi kita bisa muternya 360 derajat Jadi guys Sementara saya ada di atas Saya mau share Kalau kita berada di Pemandangan Di atas JIS Kita boleh melihat pemandangan Sekitar Jakarta guys Lihat Main di lapangan utama Dan untuk semuanya Sebenarnya kita sudah siap semuanya Dan kedepannya juga Akan ada banyak event Yang akan dilaksanin disini Oke Kalau kita lihat disini guys Ada satu Seperti Apa ya namanya Seperti Bumbung-bumbung ini guys Sebenarnya Itu adalah Puncak JIS ini yang Sedang terbuka guys Apabila Terbuka Mau ditutup Itu akan kembali ke tempat asal Dan ini sudah gak ada Jadi mungkin kita boleh ditanyakan Itu sebenarnya proses JIS untuk membuka Dan juga menutup Itu mengambil waktu Berapa lama Biasanya Untuk atap ini Kita kan akan bukan tutup Jadi nyeselain juga Dengan event yang ada Nah kalau misalnya Kita lagi ada Asara musik Ataupun kekandingan Boleh memungkinkan Untuk ditutup Itu dia membutuhkan Waktu sekitar 28 menit Untuk menutupnya 28 menit Itu sudah salah satu Yang tercepat juga Tercepat ya Tercepat di dunia Gimana Tercepat di dunia Wah Kalau saya tahu JIS ini Masuk daftar Stadion terbesar Di dunia Atau di Asia Tenggara Atau gimana Salah satu yang terbesar Di dunia Di dunia JIS ini juga Mendapat Sertifikat Sertifikat apa ya Green Building Green Building Oh Green Building guys Dimana menggunakan Tenaga solar Melalui cahaya matahari Untuk menampung Kebutuhan tenaga listrik Yang ada di JIS guys Jadi kalau anda lihat Seperti Ya itu ada Seperti yang begitu Nah itu sebenarnya Akan menyerap Sinaran matahari Untuk disimpan Dan akan digunakan Untuk kebutuhan Tenaga listrik guys Tenaga Tenaga listrik ya Jadi ini bermaksud Bancaran dari matahari JIS adalah salah satu Stadion Modern Dan berteknologi tinggi guys Wow Mantap Mengelilingi Dengan penuh Tadi itu di puncak ya guys Sekarang mereka turun ke bawah Akhirnya kita turun ke bawah Antara stadion yang terbesar Di dunia Dui mantap guys Wui Fuuu Ini pemandangan Yang kita nampak Yang di lapangan Kita melihat dengan lebih dekat Lebih dekat Kita masuk ke bawah nih guys Keren 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 Saya sampai di lantai Dimana tempat ini Khusus untuk Lantai berapa ini VVIP guys Oh VVIP Ini luar biasa Oh ini tempat Tempat Melalui jalan VVIP lah Mimpi guys Abang Rusdi Keren Mantap Seperti hotel Seperti hotel Seperti hotel Kayak hotel ya Kemas Tersusun Cantik banget Luar biasa Kita boleh lihat disini guys VVIP VVIP Tempat VVIP Tempat VVIP Non-prong Lobi Oh lobby Utamanya Utamanya Ruang rapat Ruang rapat Yang ada disana Kayak hotel Kayak hotel Tempat 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 pengurus Kelas Club dunia Disini guys Rapatnya Jadi saya masuk dulu Sebelum mereka sampai Guys Luar biasa Tidak Udah sampai Merinding Atau tidak Guys Disini ada ruang Musholah Musolah Oh Ini musolah Nah Lihatnya Besar Nah Musolah Ini musolah Guys Besar Toiletnya Besar 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 Jadi Kita juga Mau melihat Toiletnya Guys Oke Kita lihat Toiletnya Toiletnya Seperti apa Oke Gentleman Gentleman Toilet Untuk Lelaki Mantap 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 Keren Keren Kita masuk Sampai ke Toiletnya Guys Sampai ke Toiletnya Oh Ini Kita Dimana Kita Ada Di Loker Pemain Oh Ini Tempat Pemain Tempat Tempat Pemain Tempat Persiapan Sebelum Memulakan Sepak Bola Wow Keren Banget Wow Ini Ruangan Pemain Sepak Bola Guys Ruangan Sepak Bola Yang Berada Disini Buat Anak Anak Muda Untuk Menjadi Pro Player Untuk Sepak Bola Guys Ini Ruang Kalian Untuk Menukar Baju Bertemu Dengan Teman Teman Yang Lain Wow Nah disini Akan Baju Baju Akan digantung Disini Guys Akan digantung Akan digantung Disini Aksa 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 cantik sekali ruangannya ada lampu LED nya kalau saya main sepak bola pasti memberikan satu motivasi untuk saya lebih semangat main bola keren 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 banget terima kasih Mas Aksa nah ini ini apa tuh yang itu jacuzzi untuk pemain mandi ya setelah perpandungan buat santai-santai berendam di sini Oh jadi saya dengar tadi ini salah satu syarat juga untuk ya untuk stadion yang bertarap dunia untuk piala dunia-piala 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 dunia warna-warna harus ada kayak gini nah maksudnya disini selepas pemain-pemain capek mau mandi nah bisa mandi langsung disini guys Oh ini standard guys mesti ada ini standar apa ini keren 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 di-piala dunia-piala 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 dunia Oke guys selepas kita masuk di ruang konferensi sekarang kita masuk ke ruangan konferensi dimana konferensi pas apalah sidang media semuanya dilakukan Oh di sini jadi kita beli lihat di dalam saya suka warna Oh perpaduan warnanya luar biasa Hai abang ngurus dirusli sangat beruntung ya hahaha lihat guys nah 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 ini tempat sedang media guys ini tempat sedang media unsur dari batik betawi Oh batik betawi menggunakan unsur batik betawi ya corak betawi nah guys di sini ya Jakarta International Stadium kita lihat di sini guys sudah ada special show ceremony International Friendly Match 20 Juli 2022 adalah tempat waktu launching ciskis Oh launching guys keren banget wuih warna punya guys pun memang sangat-sangat cocok sekali ya saya akan warna di sini melihat warna greg wuih 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 memang benar-benar mantap lapang rusdi sangat-sangat beruntung ya melihat ini adalah satu tempat media-media berkumpul ya sekarang kita terus masuk ke ruang penonton guys dimana di luar biasa penonton bisa memuatkan seramai 82 ribu orang 82 ribu guys wuih 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 langsung together guys ok ruzdi 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 oh gitu hahaha begitu ya Bang jadi kita langsung ke bawah guys Oke kita langsung ke bawah akan berada di situ di bawah kalau boleh terus aku bercampur aduk guys ya Allah ya Tuhanku Oke benar-benar mantap ya akhirnya bisa masuk ke JIS dan ini adalah pengalaman paling mahal guys panjang saya berada di ini antara pengalaman yang paling mahal sepanjang saya berada di Indonesia guys Wow ini lagi terbuka di atas boleh buka boleh tutup guys Halo kung gusazi terus ke lapangan kita mau ambil 갑apangan kepada Hai wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawwwww luar biasa guys ini keadaannya di atas benar-benar beruntung ya guys yang warna ini adalah untuk abu-abu ini adalah untuk BBIP oh BBIP oke alright jadi kawasannya tempatnya oke guys saya sudah masuk ke dalam lihat guys sudah masuk ke dalam jiz masya Allah luar biasa guys besar luas besar luas dasyat dan ini adalah momen paling berharga antara momen paling berharga supaya saya berada di Indonesia guys saya boleh masuk ke jiz sangat-sangat beruntung ya guys luar biasa terbaiklah keren 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 mantap selamat buat Indonesia karena memiliki stadium yang begitu luar biasa guys kita akan turun ke bawah lagi turun ke bawah kita akan menyentuh wih turus ke lapangan mantap tadi katakan ini adalah rumput yang mahal juga guys dan disini adalah pemain disini akan berlakunya menjadi tempat pemain-pemain bertaraf dunia guys akan beraksi disini guys pemain-pemain bertaraf dunia guys terbaik lah guys terbaik 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 atas gerbang lagi terbuka guys bumbung-bumbung ya jadi guys disini kita boleh lihat tempat-tempat pemain-pemain duduk teman kita sedang berhayal untuk menjadi pemain sepak bola terbaik kursinya guys kursinya pun mahal woi dapat sentuh lagi kulit leader original keren guys sangat-sangat beruntung konsepnya konsepnya hitam dan oren konsep yang kelihatan matap oke guys disini saya duduk disini dimana tempat pemain-pemain dunia akan duduk wow Jakarta tips guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih jadi apa nombormu apa nombormu apa nombormu nombor t-shirt nombor t-shirt nombor oh 9 9 saya bilang Ronaldo Nazario dan saya juga mahu menyentuh rumput 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 asli rumput asli oke kita boleh tails bareng bareng lagi rumput rumput baru itu sama di Indonesia garaаз rumput terbaik rumput terbaik 20 di Indonesia satu-satunya berada di Indonesia mereka belum masih menggunakan rumput masih biasa pakai rumput-rumput natural gitu kalau di sini kita udah berpaduan 95% itu rumput asli dan 5% rumput rumput sintetis jadi kalau misalnya dilihat di bawah nih sini sini tuh ini rumput rumput di sini ini oke dan sisanya rumput natural Oh ini setiap perpaduan ya Oh rumput berapa persen 95% rumput natural 5% rumput sintetis sintetis guys Wow keren tersebut hybrid rumput hybrid guys jadi saya mau baring disini guys saya berada di Jakarta International Stadium 2bulan yang lepas saya kecewa kerana saya cuma mampu melihat jis melalui luar guys dan hari ini saya berada di sini guys ya terima kasih duolong mister farming jadi terima kasihearis caranya sudah beri kesempatan buat kita-kita untuk mengenali jis dengan lebih dekat berarti Indonesia Malaysia bersaudara ya kalau ke Malaysia harus kabarin jadi guys luar biasa ini boleh dikatakan orang Malaysia pertama yang memegang rumput disini itu satu orang Malaysia pertama youtuber yang mungkin masuk kesini ya lepas di renovasi betul ya bukan di renovasi, dibangun orang pertama, berpasur disini rusli-rusli orang pertama dari Malaysia guys masuk melihat sendiri tempat-tempat yang ada disini guys dimana fasilitinya dimana fasilitinya yang saya boleh katakan ini adalah 5 star hospitality untuk stadium bertarap internasional guys oke guys, saya sekarang berada di tengah-tengah stadium Jakarta International di tengah-tengah stadium guys jadi saya sudah naik atas pergi ruangan di VIP dan juga saya masuk ke dalam melihat semua yang ada disini luar biasa luar biasa guys keren jadi, beginilah pengalaman saya berada disini dan saya baru tahu dan saya baru tahu rupanya saya youtuber pertama Malaysia yang masuk kesini guys untuk membuat liputan dan juga memegang rumput yang berkualitas ini guys jadi, rasanya itu saja untuk video kali ini terima kasih kerana anda menonton channel dan juga video ini sejauh ini jangan lupa untuk terus like, share dan subscribe lagi dalam video blog seterusnya terima kasih banyak dan sampai jumpa di channel Abang Rusdi Rusli guys berharga pengalaman orang Malaysia YouTuber Malaysia Abang Rusdi Rusli bisa masuk ke dalam JIS melihat pelbagai tempat-tempat yang sangat-sangat menarik bermulanya daripada di puncaknya di atas kalau saya dapat mengingati tadi itu lebih kurang 1 kilo 1 kilo dari puncaknya itu dapat kita melihat suasana dari atas melihat pemandangan yang berada di Indonesia dan juga dapat langsung melihat di lapangan padang sepak bola JIS itu sendiri guys JIS ini juga merupakan salah satu JIS yang terbesar salah satu terbesar di dunia guys dan juga kalau kita dapat lihat juga JIS ini kelebihannya ada satu bumbung yang boleh tutup, buka tutup, buka dan kecepatan membuka dan juga menutupnya itu mengambil masa 28 minit hampir 30 minit guys antara kecepatan juga tutup buka di dunia guys Indonesia memiliki satu stadion yang sangat-sangat termegah sangat-sangat terbesar antara terbesar di dunia dan menjadi kebanggaan kepada orang-orang Indonesia guys ini membuatkan saya iri hati kepada Abang Rusdi karena ialah bisa dapat masuk dapat melihat satu ruangan pemain-pemain yang bertaraf dunia tempat bilik persalinan boleh pergi ke tempat media juga dan juga bisa masuk ke mana-mana tempat supaya dapat menjadikan banyak pengetahuan kita Abang Rusdi membuat liputan bisa memberikan edukasi kepada kita semua yang tengah menonton di video Abang Rusdi Rusdi Angkel mengucapkan terima kasih tahniah kepada Abang Rusdi orang Malaysia orang Malaysia yang pertama kali youtuber dari Malaysia pertama kali masuk ke Jakarta International Stadion guys kalian sangat beruntung lumayan memiliki stadion terbesar di dunia termegah di dunia guys itu saja dari Angkel kepada kalian jikalau ada beberapa hard info dan sebagainya kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar kita akan bisa ketemu lagi guys di video-video yang akan datang guys sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Assalamualaikum